jangan lupa di subscribe ya guys thank you halo teman-teman selamat datang ke channel saya jadi hari ini saya akan bikin bakpao ya jadi disini sudah tersedia tepung tepungnya bisa kita pakai tepung bakpao merek blue key ya itu bisa dibeli di supermarket atau kalau tinggal di luar negeri bisa pakai dumpling flower atau bisa juga pakai tepung terigu cap segitiga bukan cakra ya harus segitiga jadi disini kita mencampur dengan satu sasei instant yeast atau ragi instant jadi kita aduk rata dengan tepung terigu kemudian kita masukkan minyak resepnya ini nanti saya tulis di deskripsi boxnya di bawah video ini ya ibu-ibu lalu kita aduk rata setelah kita aduk rata kita masukkan air jadi waktu kita masukkan air ini harus hati-hati ya jangan sekalian dicemplungkan air karena tepung terigu itu berdasarkan usia kalau tepung terigunya makin tua artinya sudah lama disimpan itu makin mengabsorpsi banyak air jadi kalau masih baru dia kurang mengabsorpsi air jadi kalau misalnya kita lempar aja airnya ke dalam terigu kemungkinan adonan kita bisa terlalu basah jadi kita tahan sedikit airnya lalu setelah kita aduk kita adjust pelan-pelan nah ini udah kita aduk konsistensi yang kita inginkan itu kita ingin konsistensinya tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering kalau terlalu basah waktu kita bentuk itu nanti bentuknya tidak bertahan jatuh dia kalau terlalu kering pas kita lipat-lipat tidak mau lengket jadi kalau udah kita aduk lalu kita bulatkan kita istirahatkan kita istirahatkan selama lebih kurang setengah jam sampai 45 menit supaya glutennya relax jadi tanda-tanda glutennya relax itu daunnya itu kelihatan seperti permen karet jadi kalau kita sentuh juga lemas jadi setelah kita istirahatkan selama setengah jam sampai 45 menit kita waktu kita istirahatkan itu kita tutup ya dengan kain atau dengan plastik supaya jangan kering adonannya jadi kalau sudah kita istirahatkan supaya relax kita keluarkan kalau misalnya ada angin kita ini ya kita tumbuk supaya anginnya atau kita tekan-tekan juga bisa supaya anginnya keluar lalu kita porsi-porsi daunnya itu supaya kita bisa dapat bakpau yang ukurannya sama rata jadi disini saya porsi masing-masing 60 gram jadi bakpau nya kecil-kecil aja yang imut ya jadi ini cara merounding bakpau ini ada ada video tutorial tapi tapi di belakang video ini ya jadi kalau di nonton sampai akhir itu nanti ada tutorial cara merounding deo itu dengan jelas lebih jelas lagi jadi kalau sudah kita rounding begini kita istirahatkan lagi jadi asal kita istirahatkan deo itu kita mesti tutup dengan plastik ya supaya daunnya jangan kering jadi tujuan kita mengistirahatkan deo ini bukan supaya daunnya kembang bukan itu tujuannya supaya glutennya rileks jadi kalau kita tidak istirahatkan dan glutennya tidak rileks itu nanti bakpau nya keras bikin roti juga begitu keras jadi nah ini kalau misalnya kita udah istirahatkan tuh waktu istirahatkan itu minimal setengah jam sampai 45 menit jadi setelah kita istirahatkan ini siap kita isi nah kalau udah rileks itu waktu kita gilas juga dia tidak melawan langsung rata cantik gitu jadi kita isi dengan isian daging jadi isian daging ini bisa daging ayam atau daging babi itu tergantung selera kita atau boleh tidaknya kita makan daging tertentu jadi cara memasak dagingnya ini juga ada di akhir video ya nah ini cara melipatnya cara melipat jadi ini disatukan dan ditarik ke atas ya nah ini supaya lebih jelas bisa dilihat lagi disatukan nah diangkat ke atas semua diangkat ke atas dan dikunci nah disinilah konsistensi air dengan tepung itu juga dengan minyak itu harus tepat kalau tidak sehingga daging itu terlalu kering waktu kita bentuk juga tidak mau lengket dan waktu kita masak itu terlepas semua jadi cara melipatnya ini sebetulnya perlu latihan juga jadi karena saya bukan tiap hari bikin bakpao lipatan saya juga bukan begitu cantik nah jadi rahasia bakpao kita bisa lembut itu terletak di perbandingan antara air minyak dan waktu istirahatnya jadi kalau misalnya kita bikin tanpa minyak minyak itu fungsinya membantu glutennya rileks kalau kita bikin tanpa minyak untuk merilekskan glutennya itu perlu waktu lebih lama jadi mungkin kita pikir ah taruh aja minyak lebih banyak supaya lebih cepat lebih lebih rileks tuh glutennya nah akibatnya kalau kita pakai minyak terlalu banyak itu nanti tekstur bakpao kita itu lengket-lengket di gigi nah jadi kita harus tahu pertama selera kita juga kedua ya ini perbandingannya kalau tepat kemudian terutama yang di Indonesia ini ya mungkin tidak perlu pakai yeast terlalu banyak karena kalau pakai yeast terlalu banyak waktu kita istirahatnya kita istirahatkannya yeastnya terlalu aktif kemudian glutennya belum rileks daunnya sudah mengembang kemudian kita tunggu sampai daunnya rileks glutennya rileks ah yeastnya sudah terlalu aktif lalu membentuk alkohol jadi bakpao kita jadi bau-bau alkohol gitu jadi kalau kita tinggal di tempat yang iklimnya panas itu yeastnya dikurangi jadi ini saya tunjukkan berbagai cara melipat yang pertama model seperti ini kemudian ada yang model seperti bunga ya nah ini yang sudah selesai dimasak ya yang sudah selesai dikukus jadi kalau udah kembang tinggal kita kukus saja kukusnya cuma sebentar jadi ini cara merondingnya jadi kelinking dan jari jempol kita itu harus lengket di atas permukaan meja jadi daunnya itu ada di tengah-tengah tetapi waktu kita menggulir daunnya itu daunnya itu sebetulnya ada di telapak tangan dan kita tekan dengan telapak tangan sementara kelinking dan jari jempol kita itu menekan daun ke dalam sehingga semakin kita gulir daunnya semakin bulat jadi ini benar-benar memakai tenaga ya bukan cuma digerak-gerakkan begitu saja benar-benar memakai tenaga kemudian ini cara memeriksa proofing jadi kalau kita tekan ringan dengan jari kita dan lubangnya itu tetap tertahan ya tetap tetap seperti ini ini proofingnya belum selesai nah ini lebih jelasnya ya perlahan kalau kita perlahan tetap begitu saja nah ini belum ini belum ya jadi kita biarkan proofingnya itu lebih lanjut nah bila proofingnya sudah pas ini tadi kan daunnya itu cuma kecil aja ini sudah mekar hampir dua kali lipat nah kemudian nih ya perhatikan waktu kita tekan ringan dengan tangan dia membal keluar nah kalau udah begitu berarti sudah selesai jangan dilanjutkan proofing kalau kita lanjutkan lebih lama itu namanya over proofing kalau sempat over lalu kita kukus atau kita bakar nanti rotinya atau bakpaunya berkerut-kerut nah ini nampak lebih jelas ya jadi waktu kita tusuk ringan saja dan tusuk keras-keras dia membal kalau kita tidak over proofing roti atau pau yang sudah matang kita masak itu bentuknya tetap cantik tidak berkerut-kerut nah disini saya akan menunjukkan cara membuat isian dagingnya ya jadi disini saya akan panaskan sedikit minyak daging saya pakai hari ini daging babi tapi kalau tidak makan daging babi bisa pakai dada ayam jadi dada ayamnya direbus dulu lalu disuir-suir kemudian step selanjutnya sama nah disini saya pakai bumbu gohyong itu bumbu masakan Cina ya nah disini ada daun sup atau daun seledri ini bong bombay cincang lalu ini ada wortel cincang dan daun bawang kemudian ada bong putih cincang lalu ini ada saus hoisin ini ada sedikit tapung tapioca atau tepung maizena untuk mengentalkan saus tiram ini ada kecap manis bisa pakai kecap manis merah apa saja lalu dipakai juga kecap asin nah jadi ini minyaknya kalau sudah panas kita tumis dulu bawang putih sampai harum ya kemudian lanjut kita masukkan bong bombay kemudian daun bawang dan wortelnya jadi ini semua ditumis sampai layu nah lalu kita masukkan dagingnya jadi ini saya pakai daging cincang jadi kalau mau pakai daging ayam daging ayamnya itu direbus dulu lalu ditiriskan dan disuir-suwir lalu ditumis step selanjutnya sama bahannya sama lalu kita masukkan disini kecap manis lalu dilanjutkan dengan kecap asin lalu sedikit bumbu goyong ya jangan banyak kali nanti aromanya terlalu kuat lalu untuk setengah kilo daging saya pakai 2 sendok makan saus hoisin ini bisa dibeli juga di supermarket lalu ini lanjut ditumis sampai airnya agak menyusut jangan lupa tambahkan juga garam dan merica sesuai selera masukkan daun seledri masukkan daun seledri di tes dulu rasanya ya apakah sudah cocok lalu terakhir kita masukkan saus tiram setelah dirasakan airnya sudah cukup susut lalu kita larutkan tepung maizena dengan sedikit air dan siap untuk mengentalkan tumisan kita jadi tujuan kita tumisan ini kita kentalkan supaya waktu kita membungkusnya itu tidak terlalu basah dan kalau misalnya kita tumis sampai betul-betul kering supaya gampang membungkus lalu setelah bakpau kita matang itu terasa bakpau kita kering nah jadi ini sudah kita kentalkan sesuai dengan konsistensi yang kita inginkan lalu kita masak sampai matang dan didinginkan sebelum diisi ke dalam pau terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye